Intro Halo Sobat PR, apa kabar? Selanjutnya hari ini saya Wan-Saya Putri kembali menjumpai Sobat PR semua untuk bisa ngobrol-ngobrol nih sama inspirational people atau orang-orang yang keren yang akan kita ajak ngobrol dan kali ini spesial juga kalau minggu lalu kita ngobrol dengan Pak Umum Muhtar, kali ini kita akan mengajak Sobat PR untuk berbincang dengan seseorang yang dari Mas Ayu kecil pokoknya tahu banget kalau PRSIP itu identik dengan beliau ini dan kalau kita lihat dari sepak terjangnya di PRSIP wah ini emang luar biasa banget ya dari 2008 sampai 2018 join, artinya 10 tahun kita gak usah lagi mungkin meragukan bagaimana performa dan juga kualitas permainan dari beliau ini siapakah beliau ini? langsung saja kita akan sapa, ada Kang Atep Rizal mantan pemain PRSIP luar biasa halo, Halo Mas Ayu sehat Kang? Alhamdulillah sehat senang ya ketemu lagi sama Kang Atep mantan Kapten PRSIP juga luar biasa banget dan kalau kita lihat ya Kang 10 tahun akan join tuh prestasinya tuh terus-terus-terus naik gitu ya sampai jadi Kapten tapi sebelum kita ngobrol soal itu nih Kang Atep dari kapan sih kecintaan seorang Atep Rizal sama PRSIP gitu kan? oke Mas Ayu terima kasih ya tadi dibilang Mas Ayu dari saya kecil nonton PRSIP berantik dengan nomor 7 Kang Atep berarti saya udah tua banget enggak sih, forever young, forever young ya awet muda ya oke ya bicara kecintaan PRSIP sebagai warga Jawa Barat siapa sih yang enggak tahu PRSIP? siapa sih yang enggak 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 cinta terhadap PRSIP? siapa sih yang tidak punya keinginan bermain untuk PRSIP? saya dari kampung sih ya dari Cianjur hasilnya Cianjur ya memang kakek saya almarhum bapak saya juga almarhum senang main bola gitu jadi kesaharian saya itu dimain bola jadi karena lingkungan saya dimain bola senang main bola jadi ya udahlah kita disitu ya mungkin usia-usia SD itu saya sudah ada di lapangan terus gitu tapi kan ketika ada PRSIP itu wah gitu kapan ya kita bisa kapan bisa join ke PRSIP? kapan bisa sementara kita dari kampung apakah mungkin kan gitu sementara ibaratnya jembatannya aja kan enggak ada artinya kalau kalau mau masuk itu kan kita harus melewati SSB dulu ataupun ada talent squad dulu kan sepatu sementara di kampung siapa yang mau ngelirikan gitu jadi dari kecil Ang di Cianjur Cianjur sampai akhirnya bisa ke Bandung gimana tuh ceritanya ya itu ceritanya ya saya berjalan aja karena memang hobi saya cinta saya terhadap sepak bola itu didukung juga oleh orang tua kan nah kalau di kampung kan belum pakai sepatu main bolanya masih nyekermen 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 sering ada turnamen 17an tuh jadi antar RT antar RT kebetulan saya posisinya sebagai striker sebagai striker saya tuh kan bisa dibilang paling menonjol lah diantara teman-teman yang lain catak gol terus pokoknya top score lah beberapa kali ikut itu ya saya selalu menjadi pilihan utama dan selalu jadi top score gitu ya dari situ saya merasa eh saya ini punya potensi nih punya bakat nih gitu ya punya potensi punya bakat gitu yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain di kampung saya gitu sampai SMP tuh badan saya dulu kecil sih ya sampai sekarang masih kecil sih gitu tetap keren kayak C kan oke kecil gitu jadi eh saya tidak bisa milih posisi yang lain karena saya juga punya kecepatan eh ya sesok seorang striker lah gitu dulu eh saya sih ngido lainnya eh Kurniawan Mas Kurus kalau di versifnya dulu Asep Dayat sebenarnya gitu jaman dulu karena memang zamannya Kang Asep Dayat zamannya zamannya Kang Robi saya gak nonton kayaknya ya zamannya kesini-kesini itu dahi kan gitu itu lagi top-topnya juga ya versif ya Kang Yaris kan gitu kebetulan satu posisi nih saya sebagai striker saya ngido lain mereka gitu nah di versif eh di kalau versif kan sering ada tayangan di TV kan kalau dulu ya kita tidak pernah terlewat tapi untuk nonton kita kayaknya gak mungkin karena satu jauh jauh dari Cianjur terus dari Cianjur keduanya juga kita gak punya transport macem-macem lah walaupun ingin sih tapi lebih ke ngejar itu aja sih mungkin gak sih gitu kalau kita sebagai pemain kampung yang eh tidak ada jembatannya bisa bermain di versif klub yang kita intikan kan dari Cianjur gitu ya sampai Akang sendiri masih masih bertanya-tanya mungkin gak sih mimpi itu terwujud gitu ya sampai akhirnya bisa ke Bandung siapa yang menemukan sosok Kang Atap Rizal jadi gini pas SMP nih kita kan bingung mentok gitu sementara saya merasa saya tuh ingin deh nyoba masuk SSB gitu saya coba nih bilang sama almarhum bapak saya kamu mau sekolah dimana mau pesantren apa mau SMA kan gitu saya bilang gak pak kayaknya saya mau SSB naun SSB kan gitu ya awam lah namanya orang orang yang mau SSB awam kan gitu naun SSB sekolah sepak bola kuduka mana kan gitu nyarinya kemana mungkin gak ada juga kata almarhum udah lah santren aja katanya gitu tetep kan ya namanya orang tua pengen anaknya ya gak gak terkontaminasi dengan macem-macem lah sekolah formal lah gitu ya udah umumnya cuman kekuh gitu ya ternyata almarhum almarhum ayah saya juga cari informasi nih ke temen-temennya sampai ada lah informasi waktu itu temen itu kerja di PLN PLN Cianjur ternyata di PLN itu ada mantan pemain versi namanya Pak Kang Iwan nah dikasih tau lah kalau mau masuk SSB yang bagus itu ada di Uni katanya di Bandung di Bandung ada di Uni di Bandung masih di jalan karatitan nih yang lapangannya ekspektasi saya juga lapangannya bagus macem-macem ternyata pas datang ke sini lapangannya pasir jaman dulu ya kaget masih bagus lapangan di kampung kan lapangannya pasir jaman dulu lapangannya pasir kan gitu akhirnya bener tuh kita diantar tapi malamnya saya tuh menghayal gitu nih menghayal saya gak balik gak 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 maksudnya diantar tapi saya gak balik lagi tapi saya nanti pulang-pulang saya bawa mobil gitu menghayalnya seperti itu menghayalnya oke diantarin tapi nanti pulang lagi ke Cianjur bawa mobil bawa mobil gitu keren banget mimpinya dan apakah itu terwujud kan Otef gak jadi diantar kesana ekspektasinya kan besar tinggi lah ekspektasinya nih disini tuh lapangannya bagus macem-macem ternyata pas diantar kesini lapangannya dibagus eh lapangannya juga pasir gitu kan tribunnya juga kayu ini gimana ini terus pas pertama latihan tuh saya di geplak sama pelatih di geplak iya kenapa tadi geplak jadi gini teknik dasar dulu kan teknik dasar dulu sementara kita di di kampung mana tau namanya juggling mana tau namanya passing mana tau namanya shooting kan gitu sementara disini diajarkan teknik dasar coba kamu keping dulu keping naon pak ah belegung sama keplak gitu jadi jangan dulu ya itu tuh yang masih diingat sampai sekarang tapi itu ngebekas tapi jadi pemacu buat kan ya betul jadi pemacu kita bener di teknik dasar gitu akhirnya saya bisa dan ya agak agak kaget juga sih si pelatih oh ternyata setelah dikasih tau kamu langsung bisa sendiri kan gitu baik shootingnya juga bagus terus juga endurance nya bagus itulah bakat ya itu nah yang itu tadi saya kan menghayal tuh malamnya saya gak gak balik tapi ketika balik nanti bawa mobil gitu maksudnya cita-cita saya kesana ternyata ternyata pas disana saya malah gak betah balik lagi balik lagi ke Cianjur ikut lagi orang tua balik akhirnya beberapa kali tuh ah kayaknya belum betah gitu karena kan saya tidak terbiasa apa tuh jauh dari orang tua kan gitu ya jauh dari keluarga gitu akhirnya beberapa kali tuh bahasanya didugdag ya bulat balik gitu kalau latihannya kesini habis itu balik lagi akhirnya gak stay di Bandung karena gak betah ya cuman lama-kelamaan ada titik jenuhnya kan gitu saya juga balik terus saya juga kan disana jadi berbaur dengan temen-temen di kampung itu kegiatannya banyak jadi pas latihan tuh agak malas gitu cuman saya gini aduh ini bahaya kalau seperti ini gitu kata ayah saya sih memberikan kebebasan sama saya cuman saya minta udah pak saya sambil sekolah aja deh gitu sekolah SMA jadi biar sekolah biar latihan juga akhirnya SMA dimana tuh taman siswa di Bandung sama Eka juga di Lodaya sama Eka ada temen-temen yang kita kan tinggal di MES jadinya tuh tinggal di MES sama Eka sama siapa tuh ya pokoknya ada yang dari Garut ada yang dari Purwakarta ada yang macem-macem dan hampir semuanya jadi pemain ya gak juga jadi ada yang akhirnya bener-bener terjun ada yang akhirnya mungkin punya jalan hidup lain gitu ya nah dari situ lah dari saya tinggal di MES itu saya mulai fokus gitu karena kita mau ngapain gitu bener kalau gak sekolah ya main bola gitu jadi yaudah fokus di situ gitu jadi ah ini ngerasa deket nih gitu deket ke mimpi saya yang dari awal saya impikan itu kan gitu akhirnya saya melihat Eka juga sebenarnya Eka jadi inspirasi saya juga Eka lebih dulu sebenarnya udah ada di MES kuni ini Eka ini kan badannya kecil tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain yang lain gitu baik syutingnya baik aslerasi baik dribblingnya artinya kalau kita insecure bahasa zaman sekarang makang sama fisiknya jangan-jangan kendura dulu gitu ya jangan gitu jangan makanya wah ternyata Eka bisa gitu saya lihat latihannya seperti apa oh gitu saya ikutin terus tuh sampai ya itu tadi setelah sholat subuh kita latihan nih sendiri kan sendiri habis itu mandi berangkat sekolah karena sekolahnya juga di tamah siswa kan memang men-support para atlet ya jadi jam 11 udah pulang 11 udah pulang itu saya ganti baju latihan latihan lagi di dalam latihan habis itu makan tidur sore latihan lagi dalam sehari ya sehari rutinitasnya itu aja terus diulang-ulang nah sempat ah sama kalau gak jadi juga yang penting saya bisa membanggakan orang tua deh yang penting saya bisa membawa harum cianjur deh karena mungkin saya ikhlas gitu dan latihan saya juga tidak merasa terbebani akhirnya kesempatan itu ada wow keren banget kesempatan itu ada saya ikut di apa tuh persib suratin waktu itu kan memang masih persib suratin kalau sekarang kan udah diklat persib suratin akhirnya bawa juara tuh persib suratin tuh nah dapatlah kesempatan untuk seleksi di Jakarta kan usia 18 tahun di timnas oh di timnas langsung timnas 13 orang yang dikirim dari Jawa Barat hanya sisa saya satu yang yang masih bertahan dari Jawa Barat Kang Atep Riza nah itu dari situ ya ya memang harus memulai dari mimpi harus memulai dari mimpi tolong dicatat ya sobat PR harus memulai dari mimpi dan jangan insecure soal fisik bahkan Kang Atep aja tadi mimpinya berawal dari gimana caranya datang diantarin tapi pulang bawa mobil ya ya itu mungkin orang anggapnya ah sederhana banget sih gitu mimpinya tapi justru itu yang memacu Kang Atep membekas gitu nempel disini membekas nempel di hati tapi kan kalau kita bahas soal membekas dan nempel di hati ini juga menarik banget karena zaman dulu sama sekarang beda ya kan kalau sekarang medsos wow gitu ya di twitter di instagram di mana-mana kalau persib lagi main itu bobotol semuanya itu ikut komentar nah apa yang menurut Kang Atep sendiri perbedaan cukup signifikan zaman dulu dengan zaman sekarang khususnya dari sisi pemain dari sisi bobotol dengan adanya media sosial Kang Atep ya kalau berbicara bobotol ya tentu semakin besar ya perbandingannya dulu dan sekarang otomatis yang namanya bobotol kan tidak ada mantan bobotol benar-benar artinya orang tuanya menurun ke anaknya ke cucunya lagi itu kan jadi bobotol artinya kan semakin besar tentu kalau membedakan sebenarnya 2008 eranya saja itu sudah mulai ada sosial media juga cuman belum terlalu rame dulu kan masih zamannya facebook dari prankster dulu ini facebook prankster facebook facebook nih mulai mulai agak rame kan tapi Akan suka gak sih ngecek gitu ya di sosmed gitu dulu facebook komen-komen bobotol ya ngecek ngecek ya zamannya facebook kan memang artinya sosial media sudah sudah mulai muncul muncul lah walaupun memang tentu apa tuh media cetak media elektronik itu menjadi menjadi apa tuh berita utama kan gitu apalagi ya dulu kalau pagi-pagi itu kan wajibnya ya beli beli koran kan gitu baca koran lihat beritanya pasti berita versi sama halnya saya juga seperti itu apa nih sekarang beritanya apa nih komennya kalau dulu kan masih tersaring komentar-komentarnya di di apa tuh di media cetak itu kan ada tuh kolom kolom komentar kan gitu tapi kan itu juga udah disaring kan gitu yang baik-baiknya beda sama sekarang ya kan kalau sekarang ya inilah gitu eranya tapi kesini-kesini sebenarnya udah mulai besar juga ketika saya masih berada di versi saya udah punya instagram juga punya twitter juga bagaimana berisiknya di twitter kalau versi kalah apalagi penampilan kita jelek wah itu kan secara tidak langsung kalau kalau kita kena bully pesikis kita kan juga kena juga psikis mental kena gitu ya kalau next kita mau main lagi jadi kita kepikiran nih aduh saya kalau ngelakuin ini pasti saya dibully fokus aja sama malanya fokus aja gitu kalaupun punya ya gak apa-apa punya tapi gunakanlah media sosial itu dengan sangat baik jangan jadikan ya ketika kita bagus wah kita melebai-lebain kayak gitu nah itu akan jadi akan jadi sasaran empuk buat para netizen sebenarnya tapi gini loh kan katanya nih konon katanya kalau bermain di Persep itu susah Kang karena ekspektasi dari Boboto tinggi banget gitu sama pemain gitu nah selama bermain 10 tahun di Persep Kang Ata pernah gak sih ngerasa kayak terintimidasi atau jadinya akhir beban gitu karena ekspektasi si Boboto itu besar banget buat pemain Persep maksudnya akan kan waktu itu jadi kapten juga gitu pasti besar banget besar banget karena ya wajar sebenarnya kalau ekspektasi dari Boboto tinggi itu karena pemain yang datang ke Persep itu labelnya selalu ya kalau gak timnas ya bintang gitu artinya kan pasti ekspektasinya tinggi ya benar-benar udah pemain top lah ibaratnya gak asal-asal masuk harapan Boboto itu kan ya kalau bisa setiap tahun juara kan gitu artinya kalau harus juara artinya harus menyiapkan pemain-pemain yang bagus kan gitu iya kan pelatih yang bagus kan gitu semua ya kesatuan ya pelatih, pemain iya sementara pas ukurnya kan gak ada untuk kehatian nah ini nih infrastruktur pengen denger ya sobr ya apa yang dimaksud itu dulu ya bicara tadi dulu tapi tapi ngaruh gak sama performa nih kan? ya pasti ngaruh dong pernah sempat kayak down gitu karena baca komen malamnya atau gimana kebetulan saya tuh punya instagram gitu kalau dulu ya cuman ngepost aja jarang dibaca komennya gitu tapi ya mungkin ngepost pun kalau lagi suasana suasananya juga lagi enak momennya juga lagi enak contoh kalau lagi menang oke kita post tapi kalau lagi kalah gak usah lah gitu itu kan mancing-mancing juga jaga mental juga jaga mental pastinya ya pasti setiap pemain pasti terbebani ya karena memang medianya di versi ini kan besar sekali bener-bener iya kan karena supporternya juga paling besar juga dan mereka juga menggunakan sosial media hampir semua kan gitu jadi kalaupun berisik ya memang seperti itu sampai kan ada yang bilang kalau lagi persip main lagi tanding jalanan sepi semua orang nonton bola gitu ya ya kalau persip kan bukan hanya wilayah Bandung dan kebupaten Bandung tapi kan sejawa barat bukan hanya yang ada di jawa barat tapi ada yang dimana-mana sampai di luar negeri pun ada ya kalau gak dukung jawa barat bukan orang sunda namanya kan gitu jadi pasti berisik kan gitu pasti ketika menang juga kita mendapat sayungan kunjian ketika kalah juga ya resikonya ya apalagi kalau kita gak sesuai mainnya jelek kan gitu itu baksi akan ya dibully macem-macem jadi sebenarnya bulian itu ya tentu pasti akan mengganggu pesikis kita akan membebani akan membebani kita gitu jadi ada ketakutan nih ketakutan kalau kita melakukan apa mau aksi mau gimana oh pasti saya salah pasti nanti di sosial media gini-gini kesana sih arahnya jadi gak fokus lagi jadi gak fokus lagi ke main bola jadi menurut saya sih gak jangan terlalu menggunakan sosial media nya ya cukup aja punya tapi jangan terlalu seringan lah tapi Kang Ateb sorry nih tadi Kang Ateb sempat ngomong infrastruktur ini menyentil juga nih sebetulnya nah tadi kan Kang Ateb bilang kalau performa pengen bagus pemainnya pengen keren ya terutama permainan dari pemain-pemain Persib juga kan ini tadi Kang bilang semuanya ini bintang gitu ya yang masuk gak sembarangan tapi mungkin infrastrukturnya harus diperbaiki infrastruktur apa sih Kang Ateb karena Kang Ateb 10 tahun loh di Persib loh gak apa-apa ya kita ngasih kita ngasih masukan aja untuk Persib ke depannya gitu kan ya tentu kita menginginkan tempat yang nyaman buat latihan aja lapangannya itu yang paling utama karena memang ya kalau gak ada lapangan gimana kita mau latihan kan benar ya sementara selama 10 tahun saya ataupun sebelumnya juga ada ataupun setelahnya juga yang masih ya kita belum memiliki training ground gak punya training ground itu penting itu dari zaman Kang Ateb zaman dulu pun gak punya training ground tetap gitu gak punya walaupun katanya sekarang manajemen juga sudah mempersiapkan tapi ya mungkin gak tahu mempersiapkannya entah dimana tapi itu sebenarnya ya kalau namanya tim profesional ya minimal harusnya punya ya harus punya gitu sehingga kita fokus jadi contoh gini sekarang kita mau latihan aja kita bingung nih besok latihan dimana nih iya jadi karena lapangannya juga dipakai sama orang lain kalau gak cepet-cepetan ya kita gak punya tempat latihan kan ini persip loh ibaratnya gitu ya masa sih gak diprioritaskan misalnya punya lapangan sendiri dulu dulu akan dimana nih 10 tahun nih gue ntar ganti lapangan mana aja mungkin semua lapangan yang ada di Bandung sudah kita injak gitu sampai lapangan Supratman itu yang mini soccer kita dulu pas juara latihannya disitu terus lapangan Supratman yang sekarang jadi buat futsal iya kita latihan disitu terus tapi juara ya gimana kalau kita persip punya training ground yang baik ada 2-3 lapangan begitu pun sports science-nya jalan begitu pun juga mesh-nya bagus ada tempat nge-gym ada tempat recovery yang baik saya yakin itu juga akan menunjang drastis artinya dulu kalau misalnya latihan oke lapangan ganti-ganti bahkan buat nge-gym-nya buat recovery-nya aja ganti-ganti gitu gak pernah airnya di satu tempat aja gitu ngumpul iya ya begitulah gitu jadi PR ke depan dari PRSEP menurut Kang Atep infrastruktur itu iya karena kan stadion ya udah ada lah GBLA pilihannya juga kalau gak GBLA ya Jalak Harupat gitu terlalu jauh masih wilayah masih wilayah kita lah ya gitu saya sih ya itu kritiknya cepet lah bikin training ground gitu walaupun memang butuh investasi yang besar tapi ini kan buat jangka panjang gitu iya kan jangan sampai waktu kita habis untuk pindah-pindah cari lapangan gitu iya kan ini keren banget sih sekarang gini iya bener hari ini kalau latihan minimal kalau masa persiapan itu kan sekali-sekali dalam sehari gitu sekarang latihan di sini besok pindah lagi otomatis kita juga kan mempersiapkan waktunya belum berangkat dari rumah kan yang pulang ke rumah gitu berangkat ke sana terus balik lagi tapi kan kalau di satu itu yaudah kita akan fokus maksudnya kita juga sarapan di situ menjalankan latihan pagi kita juga latihan di sini jadi sebelum mulai latihan jam 8 memang kita sudah menggunakan latihan sejam sebelumnya nih untuk mengasah mengasah skill kita nih gitu jadi kan secara tidak langsung skill kita juga semakin bertambah kebersamaan juga akan semakin bagus kan gitu setelah itu recovery-nya di situ juga itu kan akan lebih enak daripada airnya mencelak-mencelak tiapnya diganti-ganti gitu ya 10 tahun lu akang ya semua lapangan udah dialami latihan di sini recovery di mana kan gitu jadi ya itu sih harus sudah mulai dipikirkan itu kritik saya sebagai Boboto lah ya sebagai mantan yang menginginkan versi itu lebih baik kan gitu baik secara prestasi semoga didengar ya sama manajemen juga gitu harus ada training ground tapi tadi akang sempat bilang kerjasama itu penting banget dan kalau kita lihat dulu aja bahkan latihan di lapangannya ibaratnya kecil aja bisa juara tapi kan pertanyaan lain gini loh kang bobotoh itu kan juga tidak lepas dari persep gitu apalagi dulu akang kan kapten ya nah dulu waktu pada saya jadi kapten nih Kang Atep gimana sih hubungannya dengan para bobotoh terus sering gak sih mungkin dapat masukan-masukan dari bobotoh akhirnya akan juga mencoba sampaikan ke pemain gitu gimana dulu tuh? ya masing-masing kan ada perannya ya untuk sebuah tim ini bagaimana bisa menciptakan sebuah prestasi ya kita memang terutama saya waktu itu dengan bobotoh sebenarnya tidak terlalu ada batasan karena kan kebetulan bobotoh juga banyak banyak di area sidoling ternama para petingginya kan gitu kita juga kan mesnya di sidoling juga kan gitu ya kalau memang ada kritikan mereka sampaikan ya kita sampaikan juga ke pelatih nih kalaupun kritikannya tidak ke saya kalaupun ke pelatih pelatih juga menyampaikan kepada pemain kalaupun tidak ke saya sebagai kapten tidak ke pelatih terhadap orang lain kita sampaikan kita coba cari solusi lah kita tidak pernah merasa ada gap antara sporter dengan pemain karena ya itu tadi kita juga besar karena mereka kan gitu dulu kita sangat dekat sekali bahkan sering kita tuh roadshow ke daerah-daerah karena versi ataupun supporter ini kan tersebar di mana-mana begitu dekatnya pemain dengan dengan supporter begitu terbukanya kita menerima kritikan yang baik kan gitu tapi kalaupun ada yang tidak baik buat supporter ya kita juga sampaikan juga apalagi dulu zaman ada Kang Aibutik ya kayaknya dulu juga iya bener-bener guyup banget gitu loh bobotoh tuh ya iya makanya ya itu saya tidak berusaha tidak ada gap antara pemain dengan bobotoh karena itu saling berperan kan masing-masingnya kita juga kalau di lapangan kalau tidak ada supporter juga kan kurang bergairah kan begitu pun supporter tidak ke stadion kalau cuma nobar doang juga kan atmosfernya kan berbeda juga kan gitu jadi hal itu yang menguatkan kita sebenarnya karena kita juga bisa juara bukan kita aja yang sebelas pemain ataupun kita aja yang 18 pemain dengan manajemen tapi kan peran besar juga dilakukan oleh bobotoh kan jadi ingat piala presiden terakhir ya waktu menang ya 2000 berapa ya 2015 itu masa ingat banget tuh karena masa ikut banget ngintil dari jaman dari istana ya diucapkan selamat sama presiden kalau gak salah ya dan begitu sampai bandung padahal itu malam-malam semuanya ikut ya konvoy gitu bahkan pernah ada yang satu hari kita konvoy ke Leaming Bandung ya kan aduh gila itu bener-bener atmosfernya tuh beda banget kalau Persib menang nah tapi kan di satu sisi gini kan kalau kita bicara mengenai kemenangan ya hanya sekedar manajemen Persib tapi kan pada asa pertandingan juga mempengaruhi kan kita tahu bahwa kemarin sempat ya ada kejadian yang sangat kita sayangkan kenapa bisa terjadi dua bobotoh menegah dunia nah menurut akan sendiri apa nih kritikan yang mungkin harus segera diperbaiki dari sistem manajemen pertandingan juga gitu kak ya tentu sangat prihatin ya dan tentunya berbela songkawa juga dengan kejadian kemarin ya ini terulang terus kenapa kan harusnya kan dicarikan pada saat akan dulu main juga sempat ada kejadian kayak gini ya ada tapi waktu itu di luar waktu terakhir lawan Persija kejadiannya di KBLA juga kejadiannya di KBLA juga cuman yang sekarang jadi tragis ini harusnya kan stadion itu tempat untuk kita menonton dengan nyaman kan jadi bukan tempat jadi bukan tempat yang mengerikan untuk have fun gitu ya entertainment lah ibaratnya gitu ya iya gitu artinya ya saya sih berharap kita sama-sama evaluasi lah baik manajemen baik supporter kan kayak gitu kita carikan solusi gimana sih biar tidak terjadi lagi ya mungkin kayak kemarin juga tujuannya manajemen baik nih semuanya pembelian tiket ini buy online udah digital sekarang udah digital tapi sebenarnya udah siap belum sih infrastrukturnya lagi-lagi infrastruktur disenggol nih sama Kang Atep karena artinya oke lah konsepnya digital tapi menurut Kang Atep pada saat pelaksanaannya belum digital banget itu buktinya berapa yang kapasitas stadion kemarin yang disepakat itu kalau gak salah 15 ribu itu semuanya beli di online itu 15 ribu apa enggak kan harusnya sudah ada datanya tapi yang ada di stadion ada berapa ribu bahkan katanya lebih dari 20 ribu yang datang bahkan katanya punya tiket aja sampai susah masuk ke dalam nah itu dia mungkin yang jadi desakan kemarin saya beli tiket nih tapi kenapa di stadion udah penuh kan aneh banget gitu kok bisa sampai gak bisa masuk nih punya tiket ya mungkin semuanya kayak manajemen juga sudah berusaha menjadi lebih baik tapi infrastruktur juga harus disiapkan nonton kita ke stadion jauh-jauh beli tiket tapi datang ke sana kita gak punya tempat duduk kan sedih juga ya kesal juga apalagi pandemi udah lama banget gak nonton bola langsung betul sudah 2 tahun kemarin kita gak nonton artinya ada kerinduan apalagi dengan pramusim ini banyak pemain baru kan kita semangatnya berkali lipat untuk menonton kan kalau saya sih gak ke stadion cuma nonton di TV aja kan gitu tapi melihat kejadian seperti itu kan miris gitu kok terulang lagi kok terulang lagi harusnya stadion ataupun GBLA tuh buat orang tuh bersenang-senang menonton kan gitu mengekspresikan ketika menang gitu mengekspresikan juga ketika kesal kan tapi sekarang menjadi tempat yang mengerikan ini harus duduk bersama harus duduk bersama yang mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi lah bukan hanya untuk Bandung untuk sepak bola di Indonesia lah khususnya semuanya juga ya kita gak mau lah hal ini terjadi tapi kan kalau bicara mengenai pertandingan kan gak lepas dari mungkin tadi ya PANPELnya yang harus di evaluasi terus juga kan wasitnya juga ya gak lepas ya apalagi mungkin dari Kang Atep yang ingin Kang Atep sampaikan mumpung banyak yang dengerin semoga jadi masukan ke depan buat sepak bola Indonesia gitu ya semuanya juga federasinya harus berperan PSSI betul-betul PSSI ya ya kalau setiap ada kejadian gini hukumannya hanya biasa aja buat mereka gak ada titik jerai juga dong buat para supporter sekarang contoh kita gak boleh bawa flare ada kita gak boleh ngelempar karena itu akan merugikan tim buktinya apa kan masih ada masih banyak bukan ada masih banyak oknum ya kalau dibilang oknum satu dua tapi kalau dibanyakan gitu kan udah kita harus mikirnya kalau kita cinta ya tentu kita juga harus harus memberikan support bagaimana sih kalau kita sudah cinta tuh datang ke sadar itu benar-benar untuk mensupport bukan jadi merugikan benar-benar itunya dulu deh tapi kalau datang ke stadion kita malah merugikannya nyalahin player lah ngelempar lah rasis lah terus kalau lagi itu siapa yang salah yang bayar yang mungkin manajemen gitu ya tapi timnya juga kalau disangsi gak boleh main disitu kita gak bisa nonton supporter rugi jadi jangan jangan sampai karena cinta jadi merugikan tim kita sendiri cinta sama tim dan jangan sampai merugikan mungkin itu juga yang kita lihat dari dua pemain yang sekarang lagi on the top banget nih kita tahu bahwa sekarang kita punya backup putra dan juga ada Febri hari dan mereka berdua ini disebutnya fenomena langka karena dua-duanya ini adalah putra daerah dan mereka ini langsung nebus ke tim utama Persib dan mereka ini gak ibaratnya gak mengembara ke tim-tim lain langsung masuk Persib gitu ya nah menurut Akang selain skill keistimewaan apa yang dimiliki oleh Febri dan juga backup sampai akhirnya langsung melanjati Persib dan tips apa atau pesan apa juga yang pengen Akang sampaikan untuk mereka berdua supaya mereka bisa terus membawa nama harum Persib ya tentu seneng ketika dengar Febri ketika dengar backup masih muda-muda ada putra daerah yang wah langsung sejajarnya dengan pemain-pemain top dulu nih jaman kita kalau kamu gak keluar menang kesempatan di Persib susah dapat kesempatan yang minimal kita punya nama kita punya prestasi baru diakui oleh supporter tapi kalau kita nyelonong dari junior masuk senior itu mah hanya pelengkap aja tapi kalau kita mau diperhitungkan udah keluar dulu udah gitu oh jaman dulu tuh kayak gitu kita sebenarnya banyak justru banyak pemain yang seperti itu kalau dulu jaman saya kan di luar dulu Eka Jana Arief siapa lagi ya banyak pokoknya pemain-pemain putra daerah yang berkembang di luar dulu punya nama dulu punya prestasi dulu datang ke Persib itu lebih diakui baru ditarik gitu ya nah fenomena Febri fenomena backup luar biasa ya gitu di era persaingan yang ketat seperti sekarang gitu dari dikelat langsung masuk ke pilihan utama itu tidak mudah gitu pemain timnas aja belum tentu bisa dapat pilihan utama di Persib ini karena ya itu tadi pemain-pemainnya top semua kan gitu bukan hanya pemain biasa gitu nah ini pemain binaan Persib bisa langsung mendapat posisi starting eleven udah gitu jadi bintang juga sejejar sama senior lagi gitu ya dan sebenarnya ini sebuah prestasi yang luar biasa saya tahu saya sama Febri pernah satu tim juga dan saya mengikuti juga dari junior saya juga ngikutin backup dari junior walaupun saya tidak satu tim gitu pemain-pemain ini memiliki apa tuh skill di atas rata-rata wow skill di atas rata-rata memiliki kecepatan yang di atas rata-rata di atas yang lain kecepatan Febri luar biasa oke begitu pun Beckham dia adalah gelandang visioner gelandang pintar tapi yang paling penting dia memiliki mental yang sangat baik karena di Persib ini bukan hanya bukan hanya sekedar mainmu bagus apa enggak tapi kalau mentalmu nggak siap dia bakalan berkembang dan tetap satu kesatuan itu dari dulu Persib ini menjadi kuburannya para pemain bintang bintang tapi di Persib tetap mempertahankan bintangnya itu gitu nggak banyak yang ya disuruh malah yang ada malah langsung hilang gitu redup gitu nah ini dari bukan siapa-siapa jadi seorang bintang dan dia putra daerah ini sebuah fenomena yang luar biasa dan tentu ini juga menginspirasi pemain-pemain muda yang ada di Jawa Barat sebenarnya jadi sekarang untuk bisa bermain di Persib ini tidak harus keluar dulu nih gitu kalau kita punya kemampuan kesempatan itu ada gitu iya kan sekarang banyak pemain muda yang naik kan ke Persib ini jadi kesempatan itu ada jadi pemain-pemain putra daerah juga sekarang banyak dilibatkan gitu jadi akan ada tumbuh regenerasi yang baik tinggal bagaimana kita bisa ya bisa mengatasi mental kita ketika berada di tim Persib karena yang kita hadapin ya bukan hanya lawan kan benar-benar bukan hanya apa tuh bukan hanya kita bersaing dengan satu tim yang sama tapi mental kita sih apa-apa enggak dengan tekanan dari supporter oke tadi tekanan dan tadi ada tips juga dari semoga bisa dicerna oleh orang pemain enggak usah terlalu mikirin komentar-komentar negatif netizen gitu ya kan oke tapi kalau kita lihat nih karena tadi jadi inspirasi baru ternyata pemain-pemain enggak harus main slok ke tim lain bisa langsung gabung tapi kalau kita lihat juga dari komposisi pemain ya kalau kita lihat materi pemain Persib di musim jelang musim 2002-20023 ini kan sejauh ini ada 14 pemain asli Jawa Barat sedangkan non-Jawa Baratnya juga ada 14 gitu ya nah menurut Kang Ateb di era profesional seperti sekarang masih pengaruh enggak sih adanya kehadiran putra daerah gitu sepenting apa putra daerah tetap ada di sebuah tim khususnya di Persib gitu ya dan benar enggak sih anggapan di luar sana bahwa katanya putra daerah itu bermainnya lebih sungguh-sungguh jadi benar-benar bahasanya gini bahasa Sundanya ya mungkin nanti kita translate kalau bukan ada orang Sunda pakai Ateb bisa nyak banget gitu loh ketimbang yang bukan pemain asli Jawa Barat menurut Kang gimana? ya tentu di era nya sekarang profesional ya siapapun ataupun klub kalau punya duit bisa beli pemain yang mahalnya juga luar biasa kan gitu bisa membeli labelnya bintang ataupun pernah bermain di tim-tim Eropa juga kan gitu tapi ya kita tetap tidak bisa melepas bahwa peran putra daerah itu sangat penting ya satu ya benar tadi yang disampaikan biasanya putra daerah itu main bulannya jenggetihna kan gitu jenggetihna gitu ya ya kalau mungkin yang lain melihatnya saya karena pemain profesional saya tujuannya cari duit kan gitu selain cari prestasi buat dia ataupun buat tim tapi kalau orang Sunda itu karena ini loh gitu maksudnya harga diri kita loh jadi kalau mau main itu kalah itu kayaknya sakit hati banget kan gitu makanya mainnya wah bener totalitas kan gitu makanya mainnya apa tuh ya kayak contoh kemarin si siapa sih Erwin militan sekali kan mainnya gak mau ketika bola di apa tuh di delay sama tim lawan bagaimana reaksinya seperti itu kan itu hal yang yang mungkin dilakukan biasanya sama pemain-pemain putra daerah kan gitu jadi dan untuk ini juga sih untuk menjaga kebersamaan gitu jadi untuk apa tuh sharing gitu bahwa kulturnya ini di Jawa Barat ini seperti ini ya maksudnya sharing lah jadi mereka kan dari luar nih mereka dari luar artinya tidak tahu dong bagaimana supporter kita bagaimana kulturnya ini jadi kalau ada putra daerah yang bisa berbau dia bisa menyampaikan bisa apa di sini seperti ini seperti ini akan menjadi hal yang luar biasa sehingga menjadi sebuah tim yang kuat jadi masih bisa dikatakan penting banget ya putra daerah itu ada gitu dengan komposisi pemain sekarang menurut Akan 14 non Jawa Barat 14 adalah putra daerah udah oke belum atau ada masukan lain untuk komposisi pemain menurut Kang Atep iya sebenarnya ya kalau terlalu banyak juga pemain putra daerah tapi kontribusinya kurang kan untuk apa iya kan buat kita sih kita support manajemen mungkin tahu yang terbaik yang mana pelatih juga tahu pemain-pemain yang terbaik yang mana silahkan yang paling penting jangan sampai gak ada pemain putra daerah tetap harus ada harus ada karena itu kebanggaan kita juga sebagai penonton kan wah ini putra daerah ini kebanggaan saya kan biasanya kalau orang minimal salemur beda kan rasa cintanya beda kan supportnya juga karena tadi pakai hati pakai hati cinta banget terakhir menurut perbincangan kita hari ini Kang Atep sebagai kapten pemain Persib apa yang mungkin Kang Atep ingin sampaikan satu-satu buat mana dulu buat para pemain dulu nih sebagai senior apa nih kira-kira pesannya semangatnya dari seorang Atep Rizal untuk pemain silahkan ya tentu di eranya digital sekarang ya pasti banyak pemain yang menggunakan sosial media benar ya mungkin kalau lagi bagus sih itu menjadi nilai yang plus kan karena kita mendapat pujian tapi ketika kalah ataupun kita juga tidak perform ya pasti ya itu juga akan mempengaruhi pesikis kita karena kita akan mendapat bulian juga kan seperti itu benar ya menggunakan sosial medianya jangan terlalu berlebihan lah kalau bisa selama satu musim itu ya tidak terlalu fokus di sosial media lah di samping itu juga saya berharap sih para pemain muda ya bisa melihat ataupun bisa mencontoh kayak Beckham lah Beckham kayak Pebri gitu yang mampu berbuat banyak di tim itu walaupun dari junior gitu untuk manajemen mungkin jangan lupa ya apa pesanmu untuk manajemen dari harapannya sih infrastruktur di training ground bisa cepat lah dibuat gitu sehingga kita sebagai pemain lebih fokus ya kan kalau ada training ground disitu kita juga latihan enak kita juga untuk nambah-nambah nih enak harus cari lapangan kan gitu fasilitas-fasilitas itu harus di ya disiapkan lah namanya juga tim profesional kan gitu untuk bobotoh nih jangan lupa ya apa pesan dari seorang atep ringgal ya kalau memang cinta yang tadi saya sampaikan ya tentu cinta itu harus benar-benar mensupportnya itu mendukungnya itu jangan sampai jadi merugikan ya kalau jadi merugikan jadinya manajemen juga rugi supporter juga kita sebagai supporter gak bisa nonton apalagi di eranya sekarang semakin besar supporter itu ya harapannya setiap tahun versi juara ya sama saya juga sebagai mantan sebagai bobotoh ya ingin seperti itu tapi kan mereka juga tim-tim lain juga mempersiapkan tapi ketika ada kejadian-kejadian di stadion yang bawa flare jangan bawa flare lah gitu jangan ngelempar lah rasis lah ya kalau kita kalau semuanya bersatu saya yakin pasti akan semakin besar akan semakin besar ya namanya cinta mah gak nyakitin benar ya ngatip ya dan tadi juga ngatip bilang bahwa infrastruktur seperti training ground ini mohonlah segera mungkin untuk diwujudkan semoga juga pemerintah boleh nih nanti ya mensupport juga bagus ya bukan hanya manajemen misalnya gitu ya dan banyak pihak-pihak lain yang mensupport Persif supaya tadi akan aja bilang dulu aja menang karena latihannya di lapangan kecil di Supratman apalagi kalau lapangannya lebih gede lagi dan tetap terima kasih banyak sudah datang hari ini udah ngobrol-ngobrol dan tentunya kita berharap para Boboto para pemain semuanya bisa terus profesional Boboto juga bisa mencintai tanpa menyakiti tanpa merugikan dan untuk manajemen kita nantikan apa saja improve lainnya untuk para pemain khususnya mungkin juga untuk para Boboto supaya lebih terfasilitasi karena cinta sama PRSIP tuh benar-benar bukan hanya di Jawa Paran sampai seluruh dunia pun banyak banget nih Boboto yang tersebar semoga semuanya bisa terus menjaga performa dan nama harum dari PRSIP Hatur Nuhun terima kasih Kang Ateb dan sampai jumpa lagi di Paramount Talk lainnya akan membahas tema-tema menarik lainnya untuk sahabat PRSIP saya Masa Putri sampai jumpa dan terus saksikan Paramount Talk hanya di Pira Rakyat Media Network